Halo hai welcome back to my channel Oke jadi di video kali ini aku bahkan review tentang produk produk dari PT Viva Farm jadi ini produk udah pasti dari pipa kosmetik ya PT Viva Farm nah jadi untuk Viva ini sendiri ada berbagai macam jenis ya sebelah aku kasih ini ya Viva Vstonic sama Viva milk cleanser jadi untuk Viva Vstonic dan Viva milk cleanser ini punya beberapa macam variannya ada banyak banget macam variannya untuk lebih jelasnya ini dia gambarnya Oke di sini detail from Viva kosmetik by Google di searching by Google Nah jadi ini detail kosmetik dari Viva nanya di aku cari ini di Google ya jadi kalau bisa search juga di Google disini udah lengkap banget nah jadi sini aku cuma punya dua tadi ya untuk yang Viva kosmetik Viva milk cleanser sama Vstonic jadi cuma ada dua itu yang varian spirulina nah jadi ini ada banyak banget ya untuk varian dari Viva ini jadi ini punya 5-6 varian masing-masing beda varian ya ada yang bengkawang spirulina air mawar lemon mentimun dan ini masih banyak lagi nah sekarang kita klik yang ini nah jadi ini ya Nia Viva milk cleanser dan Vstonic ini yang 100 ml kebetulan ada juga isi yang 200 ml itu kemasan yang besar ya itu juga udah lumayan lama juga bukan baru-baru ini nah jadi ini ya oke kalian bisa lihat sendiri tuh nah ada mentimun juga oke next kita kita cek gambar lain bentar kita lihat bagian bawah next next dan ini dia ini yang Vstonic nya ya jadi ini juga sama ya tuh di untuk Viva kosmetik ini banyak banget ya kalian varian yang lain mungkin hanya ya Vstonic dan Vstonic dan Viva milk cleanser jadi kalian bisa search di Google untuk informasi lebih lengkap nah jadi itu ya beberapa varian dari produk Viva Vstonic dan Viva milk cleanser Nah jadi aku kali ini bakal review kalian tentang Viva milk cleanser yaitu yang spirulina ini untuk yang milk cleanser nya spirulina dan juga pasti ketemu pasnya juga Vstonic nya spirulina juga jadi sama ya ini untuk isinya itu 100 ml nah jadi masing-masing varian udah punya fungsi tersendiri ya jadi untuk pipa spirulina ini mengandung susu pembersih untuk buat kulit normal atau kering melapat ekstrasul spirulina yang berperan penting dalam proses peremajaan sel kulit membersihkan wajah serikal leher dari kotoran miop dan sisa make up dengan maksimal jadi spirulina itu ganggang biru laut dengan kandungan protein mineral dan asam amino terlengkap sebagai nutrisi kulit nah jadi untuk produk dari spirulina ini banyak banget ya ada kuda juga info dari sebelumnya beberapa varian yang sesuai untuk fungsinya nah jadi kali ini itu lebih ke udah berpelamain sih kalian pakai dan hasilnya kayak gimana Nah jadi aku pakai FIFA Cosmetics ini udah dari tahun 2016 ya udah baru-baru juga sudah produknya lama banget ya jadi aku pakainya tahun 2016 dan sebelum aku pakai yang spirulina ini aku sebelumnya pertama kali itu aku pakai yang bengkawang jadi sekarang aku beralih ke spirulina Nah jadi untuk yang bengkawang dulu sih aku udah coba ya Jadi aku bukan hanya coba produk untuk bengkawang dan spirulina tapi aku udah coba ya berbagai macam jadi semuanya udah kepake dari yang mentimun yang lemon jadi atau memiliki beberapa perbedaan ya atau rasa atau saat dipakai maksudnya saat diaplikasikan ke kulit Nah jadi untuk yang lemon sendiri kalau saat itu rasanya kayak apa ya ada model ada rasa peri kalau kulit aku itu enggak ada jerawatnya terus enggak ada yang sensitif juga enggak ya enggak kayak sekarang itu beda pertama-tama pakai itu beda sama aku waktu pakai yang menguang jadi yang paling enak dipakai itu cuma dua ya untuk spirulina yang ini sama yang bengkawang Nah itu juga enak banget dipakai sama mentimun ada mentimun juga ada ya Jadi waktu aku pakai yang lemon tuh rasanya aku itu perih-perih banget kayak apa ya rasa panas gitu beda ya saat diaplikasikan kulit itu beda banget rasanya jadi kayak enggak kebakar cuma agak panas setelah itu enggak ada efek apa-apa sih mungkin tuh efek untuk penyesuaian kulit jadi dia agak beda Nah kalau untuk yang menguang sama spirulina ini tuh bagus banget ya pas pakai itu enggak ada cuma untuk yang perih sih biasa itu mungkin perih karena aku mungkin punya luka terawat dikit itu itu memang efek itu tapi untuk keseluruhan itu produknya bagus ya punya yang hanya lemon ya sih kalau lemon tuh kurang bagus kenapa mungkin terlalu asam di kulit jadi untuk penggunaan lemon secara berlebihan pun juga kurang bagus ya jadi aku kemarin beralih jadi aku semuanya udah aku coba berani spirulina bongkong jadi semua produk dari Viva ini Viva Cosmetics dari milk cancer sama vestodicnya udah aku coba semuanya dan hasilnya setelah dari tahun 2016 kita hitung 2016 ke 17 18 2020 jadi aku udah empat tahun empat tahun pakainya jadi enggak ada efek sama sekali ya putih juga enggak bisa deh gitu biasa aja enggak ada yang gimana-gimana cuma waktu pertama kali pakai yang lemon aja sih mungkin agak beda kemungkinan besar itu mungkin kemungkinan besar sih emang nggak cocok sama sekali jadi beda banget sama yang lain untuk yang lain sih cocok-cocok aja itu untuk kosmetik ini enggak masalah ya jadi gitu aku pikir setelah pakai itu kan jadi wadah sedih putih bersihnya tegak tapi ini berfungsi banget buat bersihin makeup jadi betul sih ini fungsi utamanya itu buat bersihin makeup kalian nah di buat kalian yang pulang kantor atau pulang punya pulang dari kantor udah selesai mandi ini bagus banget sih buat cleanser terpembersih-pembersih wajah sesuai yang aku bilang tadi ini enggak ada fungsi gimana ya fungsi tertentu untuk membersihkan atau memutihkan kulit enggak ada aku aja pakai udah empat tahun klik wajah enggak enggak bersih yang gimana-gimana ya enggak bersih yang enggak putih lah kayak orang biasa pakai itu enggak jadi dikutaku sih hanya apa ya hanya membantu membersihkan sisa makeup enggak membersihkan kulit hanya membersihkan sisa makeup di permukaan kulit nah jadi kayak gitu jadi buat kalian udah berapa lama sih pakai pipa kosmetik ini merek yang di kalian pakai atau varian apa aja sih kalian pakai tulis di kolom komentar nah oke sekian ya video dari aku ditunggu next video selanjutnya bye bye abone ol